Halo semua selamat datang kembali di channel Pold Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang beridol Compulsion yang rilis di tahun 2013. Dan film ini menceritakan kisah mamah-mamah gurih yang diselingkuhi pacarnya lalu dia jadi bercol emria dengan seorang wanita. Nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Oke kalau begitu gak perlu berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang mamah-mamah gurih dan juga aduhai banget yang bernama Emi. Nah si mamah Emi ini sedang didatangi oleh seorang detektif yang menanyakan tentang seorang wanita yang hilang yang bernama Sepron. Nah si Sepron ini kebetulan tinggal di depan kosannya si mamah Emi ya. Lalu si mamah Emi pun menyuruh si detektif untuk santai dulu sambil makan atau minum namun si detektif gak bisa makan sembarangan karena dia punya penyakit jantung. Nah setelah itu si mamah Emi pun bilang kepada si detektif kalau si Sepron ini adalah seorang wanita yang kehidupannya sangat tertutup. Dan mereka terakhir bertemu sekitar satu minggu yang lalu. Lalu setelah itu si Emi pun mulai menceritakan awal dia bertemu dengan si Sepron dan scene pun langsung memulai flashbacknya. Dengan diawali dimana si Emi yang sedang makan bersama kekasihnya yang bernama Fred. Nah setelah makan mereka berdua pun melihat si Sepron yang keluar dari kosannya yang menggunakan kacamata hitam dan jaket sehingga mereka tidak bisa melihat jelas wajah asli si Sepron. Lalu singkat cerita si Fred yang baru datang ke kosannya si mamah Emi dan mereka sudah merencanakan untuk makan malam bersama. Nah ketika makan malam si mamah Emi pun terus menggoda si Fred hingga si Fred pun nengas dan akhirnya si mamah Emi pun dipurak sama si Fred. Nah jeritan enak dari si mamah Emi ini terdengar sampai kamarnya si Sepron ya. Yang bikin dia pun terganggu konsentrasinya karena dia sedang menulis skrip untuk adegan filmnya. Nah jadi si Sepron ini adalah seorang artis yang menutup diri dari masyarakat sekitar ya. Lalu setelah itu si Sepron pun jadi teringat lagi ketika dia masih kecil kalau dirinya sering dipaksa oleh ibunya untuk terus ikut casting sinetron. Lalu di kesokan harinya si Sepron pun didatangi oleh si Emi dan ketika melihat wajah aslinya si Sepron si mamah Emi pun menyadari kalau si Sepron ini adalah artis yang sangat terkenal. Namun si Sepron sama sekali tidak welcome kepada si mamah Emi, nah ketika si mamah Emi kembali ke kosannya dia pun dah sangat senang karena bertetangga dengan seorang artis. Yang kebetulan si mamah Emi juga punya PCD filmnya si Sepron dan si mamah pun langsung menonton filmnya sampai selesai. Lalu di kesokan harinya si mamah pun belanja sayur dan juga daging di pasar Ciroyom dan dia pun menyempatkan menelpon si Fred karena dia mau membuatkan makanan yang spesial buat si Fred. Namun ternyata si Fred lagi bersama seorang wanita yang bernama Rebecca yang merupakan asisten di kantornya. Lalu di malam harinya barulah mereka bertemu dan si mamah Emi pun menanyakan kepada si Fred yang selalu tidak antusias ketika dimasakin sama si mamah. Lalu si Fred pun menjawab kalau dia sebenarnya suka dimasakin sama si mamah namun dia bosen kalau tiap hari ngebahasnya cuma masalah dapur dan juga masalah makanan. Hingga ketika si Fred ketiduran, tiba-tiba si mamah pun bawain tahu bulat yang sangat banyak sambil mau ngodok rudalnya si Fred. Namun si Fred lagi ngamuk makan dan juga berewita yang bikin si mamah pun bete kepada si Fred. Lalu tak lama setelah si Fred pergi ada WA di HPnya si Fred yang ternyata itu dari si Rebecca. Dan disitu si Rebecca nge-WA kepada si Fred kalau mereka akan makan malam di hari Jumat nanti. Lalu singkat cerita hari Jumat pun tiba dan si mamah pun ngeliat si Fred yang lagi suap-suapan makanan sama si Rebecca. Dan disitu si mamah pun ngerasa sakit hati banget sama si Fred karena setiap si mamah yang masakin si Fred setelah nggak mau dan juga nggak pernah habis. Tapi kalau sama si Rebecca mau aja disuapin. Hmm. Lalu di kesokan harinya si mamah pun makan malam bersama si Fred lagi di kosannya namun disini si mamah terlihat tidak emosi kepada si Fred. Dan ternyata makanan yang si mamah sajikan kepada si Fred itu yaitu daging burung Beo yang merupakan burung kesayangannya si Fred. Nah gara-gara itu akhirnya mereka pun putus. Dan sekarang si mamah jadi ngedeketin si Sepron karena dia juga kesepian dan juga nggak ada yang mencicipi masakannya. Nah jadi si mamah ini setiap hari suka masak terus dan dia terobsesi punya acara demo masak kalau disini mah kayak si Parah Queen ya. Lalu si mamah pun memberikan ikan gurame kepada si Sepron yang dia masakin dan disini si Sepron sama sekali nggak mau diganggu sama siapapun. Namun si mamah maksa kepada si Sepron untuk mencicipi makanannya meskipun sedikit. Yang akhirnya si Sepron pun mau nyobain secuil masakannya si mamah dan setelah itu si Sepron pun langsung menyuruh si mamah untuk keluar dari kosannya. Nah setelah itu si mamah pun jadi sering masakin masakan spesial buat si Sepron meskipun responnya dari si Sepron sangat tidak welcome. Dan kali ini si mamah masakin daging domba buat si Sepron karena menurut penelitian wanita yang banyak makan protein maka wanita itu akan lebih gampang ngas dibandingkan wanita pegetarian. Hmm bener gitu. Namun si Sepron sama sekali nggak tertarik akan hal berewita dan dia pun langsung menyuruh si mamah Emy untuk pergi dari kamarnya. Lalu setelah si mamah pergi tiba-tiba si Sepron pun muntah-muntah yang ternyata si Sepron ini udah nggak punya nafsu makan ya. Karena dia selalu teringat ketika dia masih gadis malah dijual ke produser sama ibunya sendiri. Hmm. Lalu hari demi haripun si mamah jalani dengan selalu masakin makanan buat si Sepron. Namun si Sepron selalu muntah dan juga membuang masakannya si mamah ketika si mamah pulang ke kosannya. Hingga di satu waktu ketika si Sepron mau buang sampah dia pun ketahuan sama si mamah kalau dia nggak pernah makan masakannya si mamah. Yang akhirnya si mamah pun ngamuk dan langsung ngewowelin sampah makanan tersebut ke mulutnya si Sepron. Nah gara-gara itu si Sepron pun jadi langsung muntah-muntah. Yang akhirnya dia pun curhat kepada si mamah kalau selama ini dia udah nggak pernah makan yang seperti itu. Kecuali makanan ringan katanya. Dan itu semua karena si Sepron masih trauma oleh kejadian ketika dia masih gadis diewita oleh produsernya. Dan ibunya pada saat itu malah membiarkan hal itu terjadi. Nah sejak saat itu mereka pun jadi semakin akrab dan malah sekarang si Sepron mau datang ke kosannya si mamah. Nah disitu si mamah udah masakin sayur sop pakai ceker dan si Sepron pun tetap saja nggak bisa makan banyak-banyak. Karena dia udah ngerasa mual-mual ya. Lalu setelah makan si Sepron pun minta bantuan kepada si mamah untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dibacakan ketika si Sepron tampil di TV. Hingga akhirnya si Sepron pun sangat lancar menjawab pertanyaan yang dibacakan sama si mamah. Dan di kesokan harinya si mamah pun mengantarkan si Sepron ke studio. Dan sikat cerita si Sepron pun udah mulai syuting namun ternyata produser acara itu adalah si om produser yang mecahin segelnya si Sepron. Hmm... Nah melihat si om tersebut bikin si Sepron pun jadi lemas dan dia pun langsung pergi meninggalkan studio tersebut. Lalu di malam harinya si mamah pun mendatangi si Sepron yang lagi sedih banget. Dan disitu si mamah mencoba menenangkan si Sepron hingga akhirnya si Sepron pun pengen nyobain di col-em sama si mamah. Dan akhirnya mereka pun... Hmm... Si Sepron yang trauma sama cowok jadi ingasnya kecewek loh guys. Sampai dua kali bucat. Hehehe. Lalu setelah bucat si Sepron pun meminta kepada si mamah agar selalu mencintai dirinya. Dan juga selalu bersama-sama dan si mamah pun langsung diberikan kalung oleh si Sepron sambil bilang dengan ini akan membuat si Sepron selalu bersatu dengan si mamah Emi. Nah jadi itulah terakhir kali si mamah bertemu dengan si Sepron dan si detektif pun masih bingung kenapa si Sepron pergi begitu saja setelah dekat dengan si mamah. Namun si mamah langsung mengalihkan obrolan si detektif dengan menawarinya makanan istimewa yang pernah si mamah bikin. Dan disitu si detektif langsung ngehuap makanan tersebut dengan sangat lahap. Lalu tak lama si detektif pun bilang kalau dia sempat memeriksa kosannya si Sepron dan dia jadi sedikit curiga kepada si mamah karena gak mungkin baru aja dekat tiba-tiba udah gak tau lagi. Gak tau lagi kabarnya si Sepron gitu ya. Lalu si mamah pun langsung mencuci piringnya dan disitu terlihat daging yang masih ada darahnya dan itu adalah dagingnya si Sepron. Yang bikin si detektif pun langsung jantungan melihat hal tersebut lalu dia pun langsung kabur dari kosannya si mamah. Dan setelah itu si mamah pun berhalusinasi lagi kalau dia lagi makan bersama si Sepron padahal dia lagi makan sendirian. Dan film Kumpulsion 2013 pun berakhir. Hmm liur ya saya juga endingnya mah enjim teh. Oke segitu dulu alur cerita film Kumpulsion 2013 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah pesan dari film ini adalah jangan suka berhayal terlalu tinggi kayak si mamah Emi ya. Kalau punya bakat masak dan gak punya acara sendiri mah ikut aja master sep oke. Daripada ngehayal kayak gitu bakat gak kelihatan orang jadi geloma iya. Hmm. Nah segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Bye bye.